Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya Imala disini Jadi, hari ini aku mau nge-review Slash main Pake ini Clio Pro Eye Palette No.3 Coral Talk Jadi, ini warnanya Aku belum pernah pake si deku punya mata Cuman kemarin aku udah swatch So, hari ini aku kan Do my best to use everything The color, I'll do my best Tapi kalo engga, I'll just do a makeup tutorial With this next time So, ya Jadi, untuk packagingnya dia begini Terus, ini depannya, ini belakangnya Terus, ini dia punya kotak Kotaknya ada tulisannya, dia punya warna apa-apa aja Yang aku bingung tuh kenapa ya Kotaknya dia ditulis warnanya Cuman, di packagingnya sendiri Dia ga tulis nama-namanya Disini pun ga ada nama-namanya Jadi, kayak Kan ada orang ya, yang ga mau simpen kotaknya gitu So, my But anyway Oke Oke, kita mulai aja langsung pake di mata ya Aku akan pake yang Warna ini dulu Yang paling cerah Yang ini Oh, ini kayak Sedikit doang Tapi kayak very pigmented Oh, oke Ini warnanya langsung keluar guys Terus, tadi aku udah tap-tap sih Jadi, ga ada fall out But, ya The color is so pigmented Hmm So, I'm just gonna move on langsung pake yang ini aja deh Ini Ini ga ada, ini doang Dan aku akan pake disini Warnanya mirip-mirip ya Ini sama ini warnanya mirip-mirip Tapi yang ini lebih tua Tapi ga begitu keliatan gitu loh warnanya Ini Atau beli lagi Atau beli lagi Atau beli lagi Ada sih bedanya Hmm Terus yang untuk dibawah Aku kan pake yang Ini Terus langsung aja Warnanya ga begitu keluar ya Kayak ada Tapi soft banget gitu loh Nah, ini ga gitu keliatan warnanya Kayaknya mau dipake berapa kali baru keliatan Iya Dua kali baru keliatan And then Aku kan langsung pake aja yang segini Di bagian tengahnya Aku Powder-nya is very Halus gitu ya Pas aku pake Pas aku pegang di jari pun Ini halus banget Terus kita pake yang Ini Di sebelah sini Lintat Hmm Warna coral-nya kayak Warna ini Ini Yang ini Ini Itu kayak mirip-mirip gitu ya Pas dijadiin dipake di mata juga Kayak ngeblend jadi satu Gitu loh Warnanya Alright Aku kan tambahin warna coklat di ujungnya Kayaknya dikit-dikit cukup Oh I think it's too much Oh So Aku mau dikit-dikit dulu deh Oh Terserah Belin aja keratan Terserah Ngeblend Terserah Terserah I'm kind of scared I mean, ini warnanya sih pigmented banget ya Aku cuma pakenya dikit-dikit kan aku takut banget Ya kebanyakan And it's enough to give more depth Di ujungnya Terus aku tap lagi Aku pake di bawah Terus mau aku blend dulu Okay, I think that's enough Blending Terus Lepang pake yang ini Warna yang ini Let's see Di tap-tap Ooh, glitternya Very glittery Okay Oh my goodness I love the shimmer Oh, the shimmer is very nice I mean, I kinda like the glitter Ya, ini kayak begitu pake langsung glitter Tapi dia juga ada fallout kebawah gitu loh Ada yang sebelah sini Padahal aku gak pake So Aku pake lagi yang sama ya Ini Di bawah sini Pake brush Kalo pake brush gimana? Oh ya, kalo pake brush Dia juga keluar glitternya But again Dia ada fallout Tuh ya Nggak Dia tuh Jatuh kebawah gitu loh Disini tuh Aku punya ini lagi glitter banget Lagi shiny banget Hey, glitter Jadi coba kalo aku tap-tap Aku kan coba pake yang glitter yang satu ini Pake brush lagi Oh, look at that Like I'm kinda scared But Aku kan pake yang sebelah sini Glitternya Dia fallout kemana-mana Oke Yang shimmer yang kedua ini Yang ini Sama ini Dia fallout kesini Aku punya ini Walaupun gak gitu keliatan Dia punya kamera Tapi kalo aku liat di kaca Disini glitter Blink-blink-blink-blink So that's not good Oke, coba pake yang ini Yang ini X-pack Ya Ini X-pack Ini sehingga kutuk Yang di SK punya Fish goodness eyeshadow Pada juga ada yang ini Terus, kita coba pake di sebelah sini lah ya Oh my god It's so, oh my god So pigmented Oh my gosh OMG Ya I'm, okay This is very, very pigmented Okay So be careful Glitternya 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 Gak cuma pigmented Tapi dia juga fallout So Oh, okay I This is an emergency It become like this I'm gonna show this I'm gonna try to use This one As an eyeliner So Pake yang begini Taruh di bawah Iya 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 It is pigmented Okay, okay Ini Ini pada aku cuma pake Dikit-dikit Belong Tapi ini Coklatnya Warna coklatnya Udah keluar I think I need to blend it Hmm Jadi begini matanya So I'm just gonna do the same thing For this eye And then I'll come back Okay Okay I'm back Ini Aku juga bikin hal yang sama Cuman Untuk glitternya I found that glitternya Kan yang shimmer-shimmer ini Ini kan very blink-blink banget kan I think it's better to use The brush Supaya Daripada pake jari Untuk mengurangi transfer Karena aku pake jari Disini pun Dia fallout lagi Nah yang buat sini Aku pake brush Yang ini Gak ada falloutnya And warnanya pun lebih Bagus gitu kan Daripada yang ketimbang ini kan Kalo pake brush So I think untuk yang shimmernya It's better to use brush Daripada pake jari ya Terus-terus-terus Aku kan pake yang ini I think it's like a very soft Shimmer gitu I think it's gonna be a very good As an highlighter Tapi aku kan pake dikit-dikit dulu Sup This much And Yeah It's very It's Kind of pigmented Like Look at that It's pigmented Right Bagaimana cuman dikit Look at that Untuk yang bling-blingnya Untuk shimmer-shimmernya Dia very pigmented Let's see I have to lagi Blush I think for the blush I mean I'll try to use this one And dikit-dikit aja Block Block Sekali Dua kali Oh Oh Oke Oke Jadi hasilnya begini Oke Jadi buat aku ya Eyeshadow palette ini Itu Dia highly pigmented Tapi dia juga gampang di blendnya Jadi dia walaupun dia highly pigmented Dia tuh Kalo di blend tuh Masih bisa keliatan lebih soft gitu loh Dibandingkan kalo begitu pake Block Dia langsung warnanya muncul Bagi ngejreng gitu loh Jadi I think it's very beginner friendly ya Karena kan ada Untuk beginner Mungkin mereka masih Bingung ngeblendnya gitu loh Jadi kalo Pake yang terlalu highly pigmented Itu langsung warnanya keluar ngejreng Terus mereka kan shock Oh my goodness Ini This is too much gitu loh Jadi walaupun dia highly pigmented Dia masih very easy to blendnya So that's kinda nice ya Untuk blink-blinknya Yang shimmer-shimmernya ini Dia very very Blink-blink And Sayangnya ada falloutnya Kalo pake tangan ada falloutnya So I Like I say It's better to use brush Dikit-dikit gitu Daripada langsung pake banyak Dikit-dikit Supaya Gak terjadi begini Oke Cause Girl Terus disini juga ada falloutnya Walaupun gak keliatan But Girl There's a fallout Oke Untuk warnanya yang coklat ini I kinda like it Dia bisa jadi soft gitu Untuk bikin kayak Smoky eye gini Tapi it's not too much So that's nice Yang warna ini juga Walaupun dipake di atas bingding Juga masih keliatan warnanya Walaupun disini gak gitu keliatan ya Tapi Karena aku pakenya tipis-tipis doang Tapi warnanya keluar Waktu aku pake Kayak ini I think It's kinda It's good for Like highlighter Gitu And warnanya Ini juga bagus Untuk blush And again Walaupun Dia very highly pigmented Pas dipake Dia juga Masih bisa ngeblend Supaya kelasnya Lebih soft gitu loh Ini Masih pake soft gitu Jadi aku bilang Masih kalo mau pake ini Dikit-dikit dulu Supaya Gak terlalu Too much gitu Oke Yang satu Satu hal yang aku kurang suka Dia Teragak powdery gitu Jadi kalo disini Kalian liat Terus kayak ada Bintik-bintik powdery gitu Terus jadipun aku udah haciu Sekali Karena powdernya Kayak terbang-terbang gitu So Iya Walaupun dia gak gitu Banyak fallout sih Di Ini Di muka Yang matte Tapi yang shimmer It's just a lot of fallout Oke For me I kinda like this palette Karena dia kasih 10 warna Dan 10 warna ini Bisa dipake Untuk bisa lebih dari Three makeup look I believe Bisa yang soft Bisa yang smoky Bisa yang lebih smoky lagi Terus shimmernya ada 5 Yang mattenya juga ada 5 Dan warnanya juga Very easy to blend gitu Pokoknya kayak Beginner friendly Like I said Warnanya kayak gak Mencong-mencong Ini pink Kayak ini coral Ini soft coral gitu Terus tiba-tiba Ada yang warna Yang gak masuk Tapi ini semuanya masuk gitu So that's very nice ya So yes Gitu aja sih Dari aku tentang si Clio Pro Eye Palette Coral Talk ini Semoga review ini Ngebantu ya And of course I'm gonna use this next time For my makeup tutorial Untuk makeup look Supaya lebih bagus Karena hari ini Kayaknya terlalu Yeah like This one I still can't get over This one So yeah Segitu aja sih Untuk review hari ini Semoga kalian suka dengan review ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk kasih like Share And subscribe to my channel And I'll see you guys In the next video Thank you for watching Bye 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 bye